Intro Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys oke wow 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 Polda Jabar mengatakan berdasarkan pemeriksaan saksi yang dibakar itu bendera HTI sumber dari news.com Polisi menggelap pemeriksaan perkaitan insiden pembakaran bendera keberkali matauhid di Kabupaten Garut, Jawa Barat hasil pemeriksaan berdasarkan pengakuan saksi kain yang dibakar sejumlah orang itu bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI organisasi yang dilarang pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa bendera yang diambil dan dibakar itu han bendera HTI Ujar Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Mulyoto di Mopolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung Selasa 23 Oktober 2018 Kabit Umas Kapolda Jabar Kombes Trunuyodo Wisnu Aundika menjelaskan pernyataan agung soal bendera HTI itu berdasarkan keterangan saksi Kenapa Bapak Kapolda bilang itu Ya ada petunjuk keterangan lah Kita berdasarkan petunjuk dan keterangan saksi Ucap Truno Selain keterangan saksi polisi juga mendapatkan petunjuk dari video yang beredar Menurut dia keterangan saksi dan petunjuk itu akan dianalisa dengan mengundung mengundang ahli Keterangan ditambah petunjuk nanti ada keterangan ahli Nah besok digilarkan kata Truno Insiden membakaran bendera berkelima tauhid itu viral di media sosial Polres Garut telah mengamankan tiga orang berkaitan insiden itu Gerakan Pak Buda GP Ansar menyesalkan tindakan personel anggota organisasinya Barisan Ansar Serbaguna Bansar yang membakar bendera Obertuliskan kelima tauhid yang mereka anggap sebagai bendera HTI itu Seharusnya bendera itu tidak bisa langsung dibakar Saya menyayangkan atas apa yang dilakukan teman-teman Bansar di Garut Protep prosedur tetap Di kami tetap begitu Protep yang sudah kami instruksikan Kalau menemui lambang atau simbol apapun yang diidentikan dengan HTI Agar direkomendasikan lalu diserahkan ke kepolisian Bukan dibakar sendiri kata ketum umum GP Ansar Yakut Kolil Kaumas Namun Yakut ingin di publik memahami bahwa pembakaran bendera HTI di Garut pada Senin 22 Oktober Bukan tanpa sebab Yakut menjelaskan pembakaran itu dilatar belakangi provokasi dalam suasana peringatan Hari Santri Nasional Itu pun ketika teman-teman di Garut melakukan pembakaran Tentu itu Pak harus pahami Bukan dalam ruang hampa yang tidak ada Sebabnya Ujar Yakut Sembarnarinyus.com Dan bagaimana komentar Anda Jangan lupa like dan subscribe channel ini Jika kalian suka dengan replika begini Oke thank you guys Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn